Bentuk bantuan terhadap sesama antar warga dan umat terus digalahkan oleh Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia atau GPMI. Bantuan paket Sembako ini merupakan wujud kepedulian sesama antar umat dan warga di tengah pandemi COVID-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan, sejumlah relawan yang bekerja membantu pemerintah di gudang Sembako mendapat ribuan bantuan paket Sembako. Bantuan paket Sembako ini akan terus diberikan ke sejumlah wilayah demi merajut persaudaraan sesama umat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selain kepada warga, bantuan paket Sembako juga diberikan ke gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta. Dengan kegiatan ini diharapkan nilai persaudaraan antar umat di Indonesia terus terjalin. Bimas hormat seluruh ketua FD dari FD Kepulauan. Satu rangkaian dari rasio dari perjalanan milat yang akan dilaksanakan puncak acara pada tangan-tangan 28 Oktober November ini. Milat yang ke-24. Insya Allah kita berpesan kepada seluruh warga untuk tetap menjalin persatuan dan kesatuan bangsa untuk kepentingan negara dan bangsa kita. Yang hari ini hanya lima titik untuk Jakarta Timur.